Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Agmin di channel training saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia sesi kali ini kita akan membahas seputar saham yang mana banyak di komentar para teman-teman disini sudah kami himpun ada beberapa saham yaitu adalah saham BBKP BSBK, Goto, Ker, Bumi, Nato, Casa, Padasata, Beb yang akan kita bahas pada sesi kali ini dan bagi kalian sebelum membahas secara dalam mengenai saham ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman dan pastinya alisan kami tentu saja berbeda dengan alisan kalian jadi disclaimer on ya teman-teman dan bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten seperti itu dan jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham bagi kalian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe untuk mendapatkan notifikasi jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info oke kita tak perlu panjang lebar kita akan bahas saham yang utama yang hari ini itu masuk di radar kami ya disini sudah kami ikut ya jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham seperti itu oke kita langsung saja kita review saham BBKP dan kalau kita lihat saham BBKP ini dia digoreng ya ini gorengannya juga terlalu panjang ya dan ini sudah mencapai gap up nya dan untuk kalian untuk saham BBKP ini baiknya tunggu saja di area 106 ya karena ini terlalu berisiko apabila ini masuk ya karena kalian bisa dikena ARB lalu bagaimana mengenai dari stock price nya untuk saham BBKP ini bid nya ada 2 juta dan over 1 juta dan disini frekuensi 44.000 dan volumenya 13 juta dan nilai transasinya ada 153 dan secara daily dia sudah naik 2 kali berturut-turut ya bahkan 3 kali ya jadi dan asingnya masih distribusi setelah beberapa hari dia itu masih akumulasi di saat setway jadi terlalu berisiko apabila untuk masuk silahkan bisa take profit saja di saham ini dan yang mengakumulasi disini ada YP, MG, YC, GR dan rata-rata punya di harga 115.16 dan juga 115.16 106 masih di bawah harga bandar seperti itu setelah saham BBKP kita akan bahas saham BBB BSBK yang banyak di review akhirnya saham BSBK ini akhirnya di bawah naik seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa dia sudah breakout namun dia sudah mencapai di titik 180 dan dia akhirnya itu dibawa turun bentar seperti itu dan bagi kalian bikin masuk tunggu saja dia di area 141 dan nanti akan targetnya ada di 160 kalau sudah masuk nanti kalian bisa pasang di 194 dan kalau kita lihat secara stock price price-nya saham BBBKP ini bitnya ada 258 dan offernya Rp221.000 dan untuk frequency-nya Rp39.000 dan volumenya mencapai Rp10.000.000 dan nilai terasatnya Rp176.000 ada pun dari aslinya aslinya masih distribusi setelah kemarin itu masih akumulasi dan perhisi kami benar dia langsung dibawa naik 14% karena karakternya dari Facebook itu setelah di ARB langsung ditarik ke atas dan secara daily dia baru naik dan kemungkinan besok akan dibawa turun dulu dan siapa yang menarik ini ada blokotransasinya LS, SH, FZ, ID dan rata-rata punya di harga Rp157.000 Rp157.000 kita beli jalanan masih aman seperti itu selanjutnya kita akan bahas saham Gotoh mengenai saham Gotoh ini bagaimana saham Gotoh ini akhirnya itu naik namun dia setway di area 81 sampai di area 108 dan dia ada di posisi 94 dia masih BEP ya teman-teman ya kalian pengen masuk tunggu saja dia break di 87 dia baru saja naik dikit seperti itu dan kalau kita lihat secara stock price-nya untuk saham Gotoh ini bidnya ada 4 juta dan offernya 9 juta jadi tekanan jualnya sangat tinggi dan ada yang pasang di harga 100 dan kalau kita lihat dari secara daily dia naik setelah kemarin itu ARB dan aslinya sudah mulai masuk ini aslinya kemungkinan besok akan didarik ke 100 apabila dia kuat dan namun sebaliknya dia ditahan di harga 90 dan juga 89 dan support kuatnya ada di situ untuk saham Gotoh itu ya teman-teman dan kalau kita lihat secara broker transasinya kaset AKCPP DYP rata-rata punya di harga 92 ya teman-teman dan YU ini volumenya juga cukup tinggi namun dia dipecah agar sama kayak retail seperti itu yang untuk saham Gotoh ini setelah saham Gotoh kita akan bahas saham CAR CAR ini bagaimana dan akhirnya itu dia turun sesuai apa yang saya sampaikan kemarin bahwa dia setelah sudah menyentuh di harga 48 dia waktunya koreksi bagi kalian yang ingin masuk untuk saham CAR ini tunggu saja di harga 440 tunggu saja ada di situ dan dia itu kenaikan dan penurunannya itu tidak terlalu banyak kalau kita lihat secara stock price-nya saham CAR ini bidnya ada Rp63.000 dan over Rp62.000 jadi hampir seimbang dan frekuensya Rp1.000 dan volumenya mencapai Rp3.600.000 dan nilai transaksinya Rp174.000.000 dan kalau kita lihat secara asingnya asingnya masih akumulasi dan secara daily-nya dia mulai koreksi setelah beberapa hari dia itu naiknya pelan-pelan dan akhirnya dia dibawa turun dan kalau kita lihat secara proget transaksinya siapa yang memainkan di sini ada AP AP punya di harga Rp47.2 dan rata-rata ada di Rp4.70 untuk harga bandarnya seperti itu masih ditunggu saja di sini belum waktunya untuk mas untuk saham CAR ini setelah saham CAR kita akan bahas saham BUMI ya saham BUMI ini akhirnya kembali koreksi dan dia sudah menyentuh di harga Rp158 dia langsung ditarik karena ini masih retail ya bandarnya ini belum tertarik untuk saham ini karena saham BUMI ini sudah diakumulasi sama tas salim ya salim dia tidak terlalu agresif apakah ini ditinggal para retail kita kurang tahu ya yang penting kalian ngebit saja di area Rp153 ya tunggu dia turun terus dan kalau kita lihat untuk saham BUMI ini targetnya ada di Rp173 dan kalau kita lihat secara stock price-nya saham BUMI ini bidnya ada Rp923.000 dan offernya Rp3 juta jadi tekanan jualnya sangat tinggi dan ini ada yang mau take profit di Rp163 ada Rp1 juta lot semoga besok kejemput dan untuk request-nya ada Rp5.000 dan volumenya Rp3 juta dan nilai transasinya Rp50 juta dan kalau kita lihat asing asingnya tukar hari berturut yaitu masih distribusi dan untuk asing ini satu minggu ini masih dibawa turun ya saham BUMI ini ya dan kalau kita lihat saham BUMI ini setelah talent masuk itu tidak terlalu signifikasi kenaikannya cuma 1-2 take dan surnya juga tidak terlalu signifikan ya teman-teman nah bandar-bandar lokal itu pada takutnya disini yang masuk ini LG AMGYU rata-rata punnya di harga Rp161 dan juga Rp160 antri di Rp163 masih aman dan untuk GR dan juga ini YP AZ dan ini rata-rata masih masuk seperti itu yang keluar seperti itu setelah saham BUMI kita akan membahas saham Nato bagaimana mengenai saham Nato ini ya kita akan lihat Nato ini akhirnya itu dia naiknya itu pelan-pelan hampir kayak saham KER karakternya dia itu dijaga volumenya cukup seimbang jadi ya seperti ini teman-teman kalau kalian lihat volumenya ini enggak secara logis itu enggak masuk akal ini memang terminex karakternya itu terminex dan dia itu arahnya itu mau ke Rp534 baik kalian itu nge-bit saja di harga Rp498 besok nge-bit dari atas dan kalian harus nawar paling di bawah untuk saham seperti ini dan kalau kita lihat secara stock price saham Nato ini bid-nya Rp53.000 dan offernya Rp57.000 dan kalau kita lihat frekuennya ada Rp1.400 dan volumenya mencapai Rp2.500.000 dan nilai terasasnya Rp126.000.000 dan kalau kita lihat dari asingnya asingnya terus makum nasi 4 hari berterut-terut dan dia sudah naik hampir 6 hari 1 minggu lebih untuk saham Nato siapa yang bermain di saham Nato ini kita akan cek ya AP PO AK rata-rata punya di harga Rp503.000.000.000.000.000.000.000.000 Rp505.000.000.000 ya teman-teman untuk saham Nato ini seperti itu setelah saham Nato kita akan bahas saham Casa ya Casa ini hampir kayak mirip Nato juga dan juga saham Ker dan volumenya cukup seimbang jadi dia itu dijaga sama market makernya seperti itu namun kalian ingin masuk tunggu saja di area 710 dan juga di 706 dan nanti untuk target sel ini ada di 735 dan juga di 741 untuk saham cahasa ini kalau kita lihat secara stock price nya saham cahasa ini bitnya ada 73 ribu dan offernya 46 ribu dan kalau kita lihat request nya ada 1.900 dan untuk volumenya mencapai 173 juta dan volumenya mencapai 2 juta dan kalau kita lihat secara daily dia baru naik 2 kali dan asingnya juga ikut naik ya arahnya ada di 700 ya seperti ini dan siapa yang bermain di saham ini kalau kita lihat secara brokotransasinya APAKCC ini yang masuk ya ada di 7 rata-rata ada di 716 ya untuk saham ini ya untuk saham cahasa kere dan juga nattu ya hampir sama terus lanjut kita akan bahas saham pada bagaimana mengenai ekspansi dari pada ini ya ini seperti ini ya saham pada ini sudah naik dan dia dibawah setway ya bagi kalian antri saja di harga 234 dan juga di harga 199 dan untuk targetnya ada di 280 ya untuk saham cahasa ini kalau kita lihat secara stok presenya saham cahasa ini bitnya ada 927 dan ofline 79 dan 270 ini adalah dijaga ya jaga besar dan untuk frekuensi 18.000 dan volumenya 2 juta 200 dan nilai terasnya 57 juta dan kalau kita lihat secara asing asingnya masih akumulasi dan secara dailynya dia naik ya telah kemarin hampir ARB untuk saham pada ini siapa yang mengakumulasi kalau kita lihat bahwa brokotransasinya XAAO AKCP EP ini rata-rata punya di harga 267.255 ya kalau kita lihat disini masih aman dari bandar ya seperti untuk saham pada ini setelah saham pada kita akan membahas saham Zata bagaimana untuk saham Zata ini dia itu setway namun dia langsung dibawah naik karena dia sudah empat hari berturut-turut saham pada ini baik kalian ingin masuk silahkan harga 111 ya karena disini volumenya itu volatil sekali dan dia dinaikkan pada bandar dan target targetnya ada di 133 kalau kita lihat secara stok presenya saham Zata ini bitnya dan 84.000 dan offernya 93.000 dan kalau kita lihat secara frekuensinya ada 8.700 dan volumenya mencapai 2 juta dan nilai transasinya 25 juta kalau kita lihat secara asingnya asingnya masih terus distribusi dan secara dailynya dia baru naik sedikit setelah beberapa hari dia itu dibawa turun pada hari berturut-turut ya dan kalau kita lihat secara broker transasinya siapa dan kalau kita lihat secara broker transasinya disini ada LHCPXCLG rata-rata punya di harga 119 ya 119 ya kaitan dari 111 masih di bawah standar ya teman-teman untuk saham Zata setelah saham Zata kita akan membahas saham yang terakhir yaitu adalah saham BEPS bagaimana mengenai saham BEPS ini ya saham BEPS ini dia uptrend namun dia itu volatil sekali silahkan bisa mantruk antri di harga 741 dan juga di harga 748 untuk target yang ada di 796 dan untuk stop lossnya ada di 715 ya dan baik kalian kalau kita lihat secara stok presenya saham BEPS ini Bidnya 25.000 dan offernya 21.000 dan kalau kita lihat frequsnya ada 895 jadi dia sepi sekali ya dan untuk volumenya 2 juta dan lain transasinya 151 juta kalau kita lihat secara asingnya asingnya masih disibusi setelah 2-3 hari yang lalu dia itu akumulasi ya teman-teman dia baru naik setelah beberapa hari dia itu dibawa turun ya untuk saham BEPS ini dan untuk broker transasinya bagaimana untuk saham ini broker transasinya LHAJ AKYU rata-rata punya 746 ya 46 juta 46 di bawah standar ya kalau kita masuk ya seperti itu untuk saham BEPS ini baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terima kasih jika kalian ingin review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya kami akan berusaha untuk setiap hari update terus untuk membantu trending kalian sehingga bisa cuan prosen makasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati